Hei 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 hola Indomax Indomagazines Nah 3 berita yang mantap mantap jos Kali ini yang pertama datang dari Indonesia Yang baru-baru ini Dikabarkan telah mengirimkan sebanyak 39 pilot dan teknisinya ke Korea Selatan Untuk jet tempur terbaru Indonesia Yaitu KF-21 Boramai Nah kira-kira apa maksud Indonesia Mengirimkan lagi 39 pilot dan teknisi itu ke Korea Selatan Dan bagaimanakah masalah pembayaran KF-21 Boramai ini dari Indonesia Setelah ini kita bahas bos Kemudian berita kedua yang cukup panas Kali ini datang dari China dan Indonesia Baru-baru ini Negara kungfu panda China itu pun telah mendesak Indonesia Untuk menghentikan intervensi alias campur tangan Terkait perang Ukraina dalam memimpin KTT G20 Nah Intervensi campur tangan apakah yang dimaksud setelah ini kita bahas Kemudian berita ketiga Yang cukup mantap datang dari kepala staf TNI Akatan Darat Yang baru-baru ini Lagi-lagi bertemu dengan delegasi jenderal perang dari Australia bos Nah Hal apakah yang dibicarakan antara jenderal TNI Dan jenderal perang dari Australia ini Penasaran beritanya Cus Tanpa banyak bacor Mari kita bahas beritanya Satu persatu bos Oke Berita yang pertama datang dari proyek besar Jet tempur Indonesia Korea Selatan Yaitu KF-21 Boramai Atau Korean Fighter 21 Boramai Jadi kalau punya Indonesia Mungkin namanya jadi IF-21 Boramai nih bos IF-nya yaitu Indonesian Fighter Nah Berita terbarunya kini dikutip dari Airspace Preview Ternyata Baru-baru ini Indonesia pun dikabarkan telah mengirimkan 39 pilot Dan teknisinya ke Korea Selatan Untuk jet tempur terbaru Buatan Korea Indonesia itu bos Berita ini pun dikabarkan langsung oleh media berita Korea Yaitu The Dong A. Ilbo Pada Selasa 24 Mei 2022 kemarin Lantas apakah tujuan dan maksud Indonesia Lagi-lagi mengirimkan sejumlah pilot dan teknisi Ke Korea Selatan bos Apakah mereka disiapkan untuk menerbangkan jet tempur terbaru Indonesia ini? Nah Sayangnya Di dalam artikel tidak dijelaskan bos Apakah mereka disiapkan untuk berlatih menerbangkan jet tempur baru Atau tidak Karena sebenarnya Telah dijadwalkan bahwa jet tempur siluman generasi 4,5 ini Akan melakukan penerbangan perdananya pada bulan Juli mendatang Ya kurang lebih 2 bulan lagi tuh bos Namun ternyata Media tersebut pun malah menyinggung Masalah kewajiban Indonesia dalam pembayaran program KF21 bos Dimana mereka katakan Bahwa selama 5 tahun terakhir Pemerintah Indonesia belum spesial pun Melakukan kewajiban pembayaran alias Belum bayar alias menghutang Disebutkan bahwa saat ini Indonesia pun harus membayar sekitar 1,6 triliun won 20% dari total biaya proyek yang bernilai 8,1 triliun won Dan katanya Biaya tersebut pun adalah sebagai syarat Pengembangan bersama KF21 pada tahun 2026 mendatang Namun sejak proyek ini dimulai Pada tahun 2016 Hanya 227,2 miliar won Yang baru dibayarkan Jakarta Dan sekitar 800 miliar won Belum dibayarkan bos Nah Dimana nih Indonesia Kok belum bayar-bayar sih Entar udah capek-capek kirim teknisi Kirim pilot kesana Eh transfer teknologinya malah gak dikasih bos Kan amsyong tuh Karena belum bayar Jadi gimana menurut kalian Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Oke berita kedua yang cukup panas Kali ini datang dari desakan negeri Kung Fu Panda China Kepada negara kita Indonesia bos Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Menteri luar negeri China yaitu Wang Yi Baru-baru ini telah mendesak Indonesia Sebagai tuan rumah KTT G20 mendatang Untuk menghentikan campur tangan Alias intervensi Dan melaksanakan agenda yang telah ditetapkan Di tengah seruan untuk membahas perang Ukraina selama pertemuan Ini artinya China pun mendesak kita Indonesia Agar tidak membahas perang Ukraina Selama pertemuan G20 November mendatang bos Menlu China Wang Yi ini pun mengatakan Bahwa KTT kelompok G20 pada bulan November nanti Harus membahas ekonomi dan bukanlah politik Wang Yi pun mengatakan Bahwa China mendukung Indonesia Untuk memimpin kelompok ekonomi utama Menuju arah yang benar China dan Indonesia Sama-sama mengatakan Bahwa G20 adalah tempat yang tidak tepat Untuk membahas perang Ukraina bos Tetapi Duta Besar Ukraina di Jakarta Mengatakan bahwa dampak ekonomi dari sanksi barat terhadap Rusia dan terputusnya rantai pasukan Adalah masalah penting yang dihadapi oleh ekonomi global Nah loh Lanjut Wang Yi pun mengatakan Bahwa Dewan Keamanan PBB adalah platform yang tepat Untuk membahas masalah politik dan keamanan Seperti perang Ukraina itu bos Bukannya di KTT G20 Nah di lain pihak Agenda KTT G20 yang akan dihadiri oleh para kepala negara Dan pemerintahan itu Sebenarnya masih belum final bos agendanya Namun Presiden Joko Widodo mengatakan Bahwa perang Ukraina dapat menahan pemulihan ekonomi global Yang menjadi agenda utama dari pandemi COVID-19 Jadi menurut kalian Apakah masalah perang Ukraina-Rusia cocok dibicarakan dalam agenda KTT G20 Yang dipimpin oleh Indonesia di bulan November mendatang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos Oke kemudian berita mantap ketiga Kali ini datang dari pertemuan Jenderal TNI Dan Jenderal Perang Australia di Jakarta Akhir-akhir ini Memang sepertinya Indonesia sangat sering bertemu Dengan militer dari pihak-pihak barat bos Seperti Australia dan juga Amerika Dikutip dari FIFA Militer Yang terbaru kali ini Kepala Staff Angkatan Darat Yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun Baru-baru ini telah menerima kunjungan kehormatan Panglima Divisi 1 Angkatan Darat Australia Yaitu Mayor Jenderal Scott Winter Di Mabesat Jakarta Pusat Tak main-main bos Dalam pertemuan itu Kasat Jenderal Dudung dan Jenderal Perang Australia ini pun Membahas tentang peningkatan kerjasama militer Antara Angkatan Darat Australia Dengan TNI Angkatan Darat Terkait modernisasi alutsista Melalui kerjasama pengadaan alutsista strategis Peningkatan profesionalisme Dan kemampuan tempur prajurit Melalui latihan bersama Mantap-mantap cos nih bos Sepertinya Indonesia dan Australia Kini semakin nempel aja nih Nah latihan bersama Antara militer Australia dan Indonesia Yang akan dilakukan ini pun Ternyata tak cuma satu Tetapi cukup banyak nih bos Yaitu meliputi Army to Army Staff Talks Subject Matter Expert Exchange Junior Officer Combat Instruktor Indonesia Dan kegiatan LATMA lainnya Namun sayangnya Tidak dijelaskan Modernisasi alutsista apakah Yang dimaksud Dengan pengadaan alutsista strategis Antara Indonesia dan Australia Kalau menurut kalian Kira-kira alutsista apa nih bos Apakah rantis busmaster dari Australia Ataukah ada senjata-senjata Perang strategis baru lainnya Yang akan dipasok Australia Untuk Indonesia Silahkan kalian cocok-pacok Di kolom komentar Akhir kata seperti biasa Admin utapkan Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomax Indomagazines Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax